Halo sahabat pena katolik, kita akan mendengarkan renungan dari Uskup Agung Kupang Monsignor Petrus Turang yang berjudul Menggembirakan dan Menantang Dengan otoritas mana dia melakukan semua ini? Kehadiran Yesus di sinagoga membawa suatu keadaan yang menggembirakan dan menantang Yesus menghadirkan diri sebagai pribadi yang punya kewibawaan dalam membangun lingkungan hidup yang seimbang Yesus menyuarakan suatu kehadiran yang membuka perubahan dalam cara berpikir dan cara memandang menurut kebiasaan orang-orang semasanya Kewibawaan Yesus tidak datang dari pembelajaran di sekolah atau tempat pelatihan Tetapi menyatu dengan kepribadiannya Kesatuan dengan Bapaknya menjadi pernyataan daya wibawa dalam dirinya Yesus setia pada perutusan yang diserahkan oleh Bapaknya Yesus melakukan perutusan dalam bingkai kehendak Bapaknya Kewibawaan Yesus terletak pada kehendaknya untuk mewartakan kerajaan Bapaknya Yaitu keindahan, kebenaran, dan kebaikan Akulah jalan kebenaran dan kehidupan Pada gilirannya, Yesus membuka panorama baru dalam membangun serta menghayati antar hubungan yang benar Yesus membawa tanda keselamatan bagi orang yang tertindas, terpinggirkan, dan terbuang Kehadirannya menghardik kekuatan atau kuasa gelap dalam dunia Mengusir setan dalam diri orang yang kerasukan Semoga kita senantiasa menyadari panggilan kita untuk menjadi berwibawa dalam perkataan dan perbuatan Agar hidup iman kita sejatinya semakin menegaskan diri Sebagai pewarta sukacita Injil yang terpercaya dalam dunia Yang semakin cenderung terpapar pada kekerasan, kegelapan, yang merusak kemanusiaan, dan keutuhan lingkungan tercipta Sahabat Pena Katolik, semoga renungan ini menjadi berkat bagi kita semua Terima kasih dan sampai jumpa Selamat menikmati